Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham. Aktimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang pemilu 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Selasa 21 November 2023. Pada awal rapat tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI, Benny K. Harman, sempat mempertanyakan keberadaan EDI yang tengah tersandung kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka. Menurut Benny, keberadaan EDI itu perlu diperjelas agar tidak menyebabkan kecacatan dalam berjalannya rapat kerja. Jika tidak, dia mengusulkan agar EDI berada di luar ruangan. Status beliau ini, Wamenkumham ini, TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibu Rohman, sebagai pimpinan rapat memutuskan tetap melanjutkan raker tersebut. Habibu Rohman menilai status hukum EDI sebagai Wamenkumham tidak berkaitan dengan rapat kerja tersebut. Telusik TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!